Bakal calon gubernur Banten, Ayrin Rahmi Diani, menyerahkan formulir pendaftaran calon gubernur ke Dewan Pimpinan Vilayah Partai Nasdem Provinsi Banten. Didampingi pengurus Golkar Provinsi Banten, Ayrin mendatangi kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Banten di kota Serang Banten. Ayrin menjelaskan alasannya memilih Partai Nasdem karena sudah seperti saudara dan anak kandung dengan Nasdem yang sudah memiliki pengalaman dua periode di Pilkada Tangsel. Ia berharap Nasdem bisa bersama-sama mengusung dirinya di Pilkub Banten 2024 ini. Sementara itu pihak Nasdem sudah menerima lima berkas bakal calon gubernur Banten. Tahap selanjutnya akan mendengarkan visi misi dari masing-masing baca gub Banten. Setelah itu akan diambil tiga nama terbaik untuk direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Dan kedekatan kami di Tangerang Selatan dengan Nasdem sangat dekat. Dua periode sama-sama mendampingi saya, mengusung saya. Tentu saat saya ditugaskan untuk mencubil keadaan gubernur, saya pun juga pertama yang komunikasi tentunya salah satunya dengan Partai Nasdem. Karena bagi saya Nasdem di Tangerang Selatan sangat-sangat dekat dengan kita. Ke PDIP, ke PKB, Alhamdulillah Nasdem, insya Allah nanti sore ke PAN dan kemarin sudah mengambil formulir di PSI. Karena saya ingin mengajak semuanya untuk bersama-sama ya Prof. Karena pengalaman saya tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri, baik mulai dari tahapan pelaksanaan, pencalonan maupun juga jika nanti sekali lagi kita kan usaha itiar ya. Terima kasih telah menonton!